Bapak kami disuruhkan, terima kasih ya Tuhan Karena Kau begitu baik, Kau begitu baik Memberkati dan mengunduskan kami selalu Dalam nama-Mu kami berda, amin Dan sekarang bertumbuh dalam keadilan Tuhan Kita lihat ya, ini yang sama, Yesaya Yesaya tadi itu Yesaya 1, Yesaya 9 Saya bacain sampai 18 Kalau masalah 19, oke Seandainya Tuhan semasa alam Tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas Kita sudah menjadi seperti Sodom Dan sama seperti Gomorrah Sama, persis sama Dengarlah firman Tuhan Hai pemimpin manusia Sodom Perhatikanlah pengajaran ala kita Hai rakyat manusia Gomorrah Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak Firman Tuhan Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran Berupa nomba jantan Dan akanlah anak lemak Dan anak lembu gemukan Darah anak lembu jantan Dan Domba-domba dan kambing jantan yang tidak kusukai Apabila kamu datang untuk menghadap Dia diratku Siapakah yang menuntut itu daripadamu Bahwa kamu menginjak-ginjak Pelataran baik suciku Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh Sebab baunya adalah kejijikan bagiku Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat Atau mengadakan pertemuan-pertemuan Aku tidak tahan melihatnya Karena perayaanmu itu penuh kejahatan Perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap Aku benci melihatnya Semua itu menjadi beban bagiku Aku telah payah menanggungnya Apabila kamu menadakan tanganmu Untuk berdoa aku akan memalingkan mukaku Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa Aku tidak akan mendengarkannya Sebab tanganmu penuh dengan darah Sampai doa sampai capek Boleh Ya doa terus Gak didengarkan Basuhlah, bersihkanlah dirimu Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat Dari depan mataku Berhentilah berbuat jahat Belajarlah berbuat baik Usahakanlah keadilan Kendalikanlah orang kejam Belalah anak aneh yatim Perjuangkanlah perkara janda-janda Ya Nah ini sarang ya Ini Yesaya Dari zaman dulu Nulisnya kayak gini Sekarang kita lihat ayatnya Eh 18 Marilah kita berkara firman Tuhan Sekalipun dosamu merah seperti kimirzi Akan menjadi putih seperti saju Sekalipun bermana merah seperti kain sumbah Akan menjadi putih seperti bulu domba Jika kamu berlurut dan mau berdegar Kamu akan memakan hasil baik Dari negeri itu Ya Nah ini Seandainya Tuhan sebesar alam Tidak meninggalkan pada kita Sedikit orang yang terlepas Kita sudah menjadi Ini kita nih Israel ya Seperti Sodom dan sama seperti Gomorrah Jadi bangsa Israel Menurut Yesaya Ya Sodom dan Gomorrah Karena agamawi Kalau agamawi Kamu yang menyucikan diri Kamu yang menghuduskan diri Kamu masih ketinggalan dosa Ya kamu ya Dosa satu bagian sama dengan seluruh bagian Bedanya apa lu dengan Sodom dan Gomorrah Sama sekali gak ada bedanya Dosa satu sama dosa tatar hingga Itu podoai Kalau di Alkitab Ya toh Makanya Bangsa Israel Sampai sekarang Sifatnya mirip seperti Sodom dan Gomorrah Mau gak Bangsa Israel Itu menurut itu Sama sifatnya Kenapa? Karena dia mesti ada dosa Dosa itu ya kayak gitu Rusakin seluruh badanmu Dari ujung atas sampai bawah Dosanya cuma satu Ya sama aja Dosanya sepuluh Sama aja Dan Israel tuh Menghuduskan dirinya Dengan dirinya Dia seperti Sodom dan Gomorrah Sampai sekarang Ya Asyik ya Dan nanti akhirnya juga begitu Israel akan seperti Sodom dan Gomorrah Hancur habis-habisan Cuman saat kapan? Ya gak tau aku Gitu loh Mungkin juga Berulang-ulang Dihabisin kayak Sodom dan Gomorrah Karena konsekuensi dan seterusnya Nah Tuhan ingin mengajar Mereka Yang sifatnya seperti Sodom dan Gomorrah Siapa itu Sodom dan Gomorrah? Orang yang sok suci Sok membersihkan dirimu sendiri Dengan usahamu sendiri Makanya yang pertama Mujizat pertama Tuhan Yesus Adalah dikana Dikana Tuhan Tuhan Ganti Air yang untuk Penyucian Menurut Adat Yahudi Itu diganti jadi anggur Yang air itu Itu bukan air Air mandinya Lusi Bukan Itu air untuk penyucian Menurut adat istiadat Yahudi Gitu Jadi yang Tuhan gantikan Menjadi hidup baru yang bagus Adalah Manusia diajar Untuk meninggalkan Usaha dirinya Untuk menjadi Menyuncikan Dirinya Itu Itulah Karena Tau gak Ya Oke Nah apa yang Tuhan Mau ajarkan Pada mereka yang Sifatnya seperti Sodom Dan Gomorrah Nih ya Yang diwan Mau ajarin Ayat 12 Apabila kamu datang Untuk menghadap Dia daerahku Siapakah yang menuntutin Daripadamu Bahwa kamu Menginjak-injak Pelataran Bayi suciku Jadi Tuhan itu Ganti manusia Masuk ke dalam Hadirat Tuhan Tapi Siapa yang minta Kaki lu Gebra-gebruk Gitu loh Gitu ya Bukan anti masuk loh Siapa yang minta Gebra-gebruk Jadi jangan Mengandalkan Kakinu Untuk dapat Respek Tuhan Gitu Bukannya Tuhan Menolak kamu datang Cuman jangan Mengandalkan Kakimu Yang kedua Jangan lagi Bawa persembahanmu Yang tidak sungguh Sebab baunya adalah Kejijikan bagiku Kalau kamu Meraikan bulan baru Dan sabat Atau mengadakan Pertemuan aku Tidak tahan Melihatnya Karena perayaan Penuh kejahatan Jadi waktu Memaju ke Tuhan Boleh Tuhan senang Tapi jangan Mengandalkan Persembahanmu Jangan Mengandalkan Bayar harga Jangan Mengandalkan Pertemuanmu KKR Tidak usah Jangan mengandalkan Itu Mau datang KKR Ya boleh Tapi jangan Andalkan Kalau kamu Andalkan Jadi Berhalai Perayaan Mau ada perayaan Boleh Tapi jangan Andalkan Perayaanmu Ngerti gak Bahasa Indonesia Ngerti gak bedanya Perayaannya Dilarang Tapi jangan Andalkan Iya Jangan jadi Berhala Gitu loh Karena ini agamawi Semua Jadi yang agamawi Ini Kita bikin Perayaan Kita mencat Tuhan Tolong Supaya Turun Hujan Supaya Pemilu Aman Ya Pokoknya Jandian Gini ya Lo dihukum gak Enggak Cuman Tuhannya muak Gitu aja Dihukum gak Enggak Diberkati gak Enggak Dihukum gak Enggak Gitu loh Yaudah Kamu gitu aja Perayaan Bulan barumu Dan pertemuan tetap Aku benci melihatnya Semua itu menjadi beban Bagiku Aku telah payah Menanggungnya Jadi Oh Saya rutin Saya bikin rutin Rutin terasmu juga Jangan jadi adulteri Gitu loh Jangan menandakan rutinitas Pertemuan Atau apapun rutinitas Oke Apalagi Apabila kamu menandakan Tanganmu Untuk berdoa Aku akan memalingkan Mukaku Bahkan Sekalipun kamu Berkali-kali berdoa Aku tidak akan menangkan Sebab tanganmu Penuh dengan darah Tangan itu apa Untuk manusia berbuat Waktu kamu Mengadalkan diri Untuk berbuat sesuatu Yang kamu lakukan Adalah Dirimu Dan itu adalah Ijinnya Kamu tidak mampu Membuat kebaikan Karena hanya satu yang baik Manusia tidak mampu Melakukan kebaikan Siapa tanganmu Siapa tanganmu yang penuh darah Kain Terus kain diapain Ya gak apa-apa tuh Dia ampuni tuh Itu tangan penuh darah tuh Itu Ya Jadi pengajaran Tuhan Waktu kain Mengandalkan tangannya Untuk menyembah Tuhan Diberkati gak kain? Hah? Diberkati gak? Gak diberkati Tapi waktu kain Datang ke Tuhan Aduh Gue akan mati deh Karena gue ini Siapa yang Semua orang akan benci saya Dia minta belas kasihan Tuhan Diberkati gak? Ya tau? Jadi bukan tangannya tau? Hati Tuhan yang belas kasihan Lu tau gak? Itu dua yang Itu pembunuhan pertama tuh Ya? Jadi jangan mengadalkan tanganmu Dalam menghadap Ke Tuhan Mau pakai tangan Angkat tangan boleh Tapi jangan mengadalkan itu Wah makin Angkat tangan Makin hebat No Ya Masuklah Bersihkanlah dirimu Jauhkanlah perbuatanmu yang jahat Dari depan matanku Berhentilah perbuat jahat Tuh Jadi kasarnya gini Ngaca Lihat gak? Kamu ngaca Lihat yang kamu lihat apa? Kamu yang kamu lihat tuh Orang jahat tuh Di kacamu Itulah kalau kamu Mengadalkan dirimu Jadi Basuhlah Bersihkanlah Dirimu Kenapa? Lu kotor Lu jahat Itu Itu gitu Kalau lu belum menerima Pengampunan Tuhan Begitu loh Kalau masih agamawi Kalau kamu masih agamawi Ngaca Kamu kotor Basuh Bersihkan Kamu kotor Perbuatanmu yang jahat Berhentilah berbuat kamu Jadi kamu kotor dan jahat Kalau kamu masih agamawi Mengandalkan agamawi Kamu Definisinya Tuhan Dia saya Kamu kotor Dan kamu jahat Ya Oke Nah pengajaran Tuhan Dalam menghadap Tuhan Jangan mengandalkan Kakimu Jangan mengandalkan Persembahan Pertumbuhan Atau perayaan Jangan mengandalkan Waktu Atau rutinitas Jangan mengandalkan Tanganmu Jangan mengandalkan Dirimu Udah Kapih Dirimu Elah kapih Wisu 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 Nanti gak Itu lihat Kaki Hartamu Persembahan Kemampuanmu Semua Waktumu Rutinitas Tanganmu Sama dirimu Udah semuanya Ini lihat ya Bible Alias Semua Gampang Gampang Alias Tongkosong Untuk ke Tuhan Ya Jangan pakai itu Semua Karena kami Ini men kaki Terus persembahan Pertemuan Perayaan Kemampuanmu Kekayaanmu Terus Rutinitas Waktumu Terus Tanganmu Terus dirimu Badanmu Udah Semuanya Oh Yang kamu punya Apa itu Tangan Kaki Dirimu Hartamu Waktumu Semuanya Gak bisa Oke Lalu Nah ini Satu Belajarlah Berbuat baik Usahakanlah Keadilan Nah Dan seterusnya Belajarlah Berbuat baik Belajar Berbuat baik Artinya apa Kebaikan itu Gak dalammu Di dalammu Rejak lahir Gak ada kebaikan Adanya Tuhan Yang baik Belajar Mengambil dari Orang lain Belajar Berbuat baik Artinya Kebaikan itu Gak di kamu Kebaikan itu Di Tuhan Ya Datangnya Bukan dari kamu Bukan dari dalam Bukan dari logi kamu Dari pintarmu Gak ada Hanya satu Yang baik Usahakanlah Keadilan Ya Usahakanlah Keadilan Justice Itu Ghost Justice Seek Justice Bukannya Usahakan Ini bahasa Kejaman Indonesia Bahasa Indonesia Seek Justice Cari Keadilan Kenapa Keadilan bukan dari Yang benar adil Tuh gak dari kamu Mana lawyer gue Gak ada ya Apa Keadilan tuh Gak di dalammu Keadilan tuh Keadilan Tuhan tuh Di luarmu Gitu loh Seek Justice Ya Bukan dari manusia Yang namanya Keadilan benar Jadi pengajaran Tuhan Kebaikan datangnya Dari Tuhan Bukan dari manusia Keadilan datangnya Dari Tuhan Bukan dari manusia Belajar Karena dari luar Artinya apa Yang nerima Benar gak Apa gak disuruh bayar Menerima Kebaikan Dan Keadilan Tuhan Dan janganlah Terobsesi dengan Pengajaran Dokterin manusia Karena manusia Yang ajar Manusianya gak Dibilangin apa Gak ada yang baik Gak ada yang Gak bisa mampu Adil Kakinya Tangannya Badannya Dirinya Semuanya Welek Itulah doktrin manusia Jadi tutup Sudah Dari Tuhan Apa itu Dari Tuhan Kendalikanlah Orang kejam Siapa orang Kejam Nabi Palsu Dan Pimpin Agamawi Kenapa Kejam Suka Ngadilin Pakai Keadilan Manusia Kamu Salah Ini orang-orang Yang di gereja tertentu Tahu Kalau Lu di gereja tertentu Lu di absen Lu perpuluhan Di absen Bener gak Kalau kamu gak dateng Kamu gak memberi Kamu di absen Terus Diminta Kalau udah minta Itu Orang kejam Orang lu kira Semuanya banyak duit Kayak dia ya Kayak pendatanya Mintain duit Nekalin orang Lu kira cari duit Gampang ya Diminta habis Kendalikanlah Orang kejam Jadi maksudnya Kendalikanlah Orang kejam Apa itu Bahasa Inggris Beda Rebuke The oppressor Jadi kasarnya Kamu Musih bisa Apa Nyadarin Atau Rebuke Gitu loh Apa Menegur Bukan maki ya Oke Negur Makanya murid Tuhan Itu begitu Boleh negur Ya Orang kejam Itu nabi palsu Supaya bertobat Begitu loh Ya Kenapa mereka kejam Mereka Agamawi Kamu kurang rajin Dimarahin Kurang memberi Dimarahin Kurang datang ke gereja Di absen Itu nabi palsu Atau Orang kejam lah Istilahnya Rebuke Kalau bahasa Inggris itu Rebuke The oppressor Jadi pendeta Agamawi Pendeta nabi palsu Itu disebutnya Oppressor Yang neken Neken He 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 Seperti apa Penjajah He Gitu loh Dengan Berbagai peraturan Dan Keharusan Ya Sampai kapan Sampai lo mati Dan bangkrut Ya Gitu Kemudian Pengajaran Tuhan Belalah Anak-anak yatim Ini ya Obtain justice For the orphan Jadi Dapatlah Keadilan Tuhan Ini belalah Dapatlah Keadilan Tuhan Yang adalah Hati Tuhan Yang adalah Kasih Tuhan Untuk anak yatim Siapa anak yatim Yang tidak punya Kasih Bapak Ya Yatim loh Jadi Anak yatim Tidak mengenal Bapak mereka Mereka adalah Wujud dari orang Yang belum Percaya Karena belum Mengenal Kasih Bapak di surga Bapak kami Di surga Dipermuliakanlah Namamu Ini orang ini Yatim Jadi kita dipanggil Untuk Ya Menyampaikan Hati Tuhan Kasih Tuhan Kepada orang Yang belum Percaya Gitu loh Itu maksudnya Ya saya loh Nulisnya Yatim piatu Ya kayak gitu Orang yang belum Percaya Ya kayak begitu Betul gak? Sama Sebetulnya kayak gitu Nah yang kedua Berikutnya Perjuangkanlah Perjuangkanlah Perkara Janda-janda Ya Janda dan yatim Itu Elia ya Ya Itu beda Ya Janda tidak mengenal Kasih Suaminya Mereka adalah Wujud dari orang Agamawi Yang belum mengenal Kasih Kristus Sebagai Mempelahi pria Jadi waktu anak yatim Dan janda Dia tau gak Apa ini Orang Kamu Love Atau kamu berkati Kamu Satu Orang yang belum Percaya Supaya mendapatkan Kasih Bapak Ya Kasih Bapak loh Bukannya Mengakui Tuhan Yesus Begitu Tuhan Juru Selamat Seru Kayak begitu Bukan Kasih Bapak Menerimpati Kasih Bapak Bapak kami Di surga Di permula Gitu loh Yang kedua Perjuangkanlah Perkara janda-janda Yang belum menerima Kasih Kristus Datanglah Kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi Seperti di Surga Karena gak punya Kasih Kristus Itulah Elia Hadapi Elia Pan menghadapi Janda Ya tau Yang udah mau mati Dan dia Sebentar lagi Mati Karena makanannya Abis Dia gak kuat Mati Bersama siapa Anaknya Yatim Elia Murid Tuhan Membela Dengan Bagaimana Membelanya Dua kali loh Kasih makan Membuat Mujizat Makanan Kerajaan surga Bagi si Janda Sehingga Anaknya juga Dapet loh Anaknya Kaput Dapet Yang dapet Jandanya Tapi anaknya Dapet Yang belum Percaya Anaknya Yang belum Percaya Dapet Makanannya Dapet Dari Janda Tadi Waktu Bikin Tepung Sama Minyak Yang Gada Abisnya Dapet Anaknya Belum Percaya Yang berikutnya Anaknya Mau mati Atau Mati Bener Terus Dibangkitkan Diberi Kehidupan Berikan Kehidupan Bagi orang Yang belum Percaya Bagaimana Caranya Memberi Kehidupan Dengan Cara Mereka Menerima Kasih Bapak Yang memberi Kehidupan Yohanes 3 16 Karena begitu Besar Kasih Allah Kepada dunia Sehingga Dikarenakannya Anak yang Tunggal Supaya Barang siapa Yang percaya Tidak Binasah Tapi Beroleh Hidup Yang Gitu loh Yang kedua Perjuangkan Karena janda-janda Yang gak Punya Ini Plead For Davidos Case Jadi Orang Agamawi Tidak Punya Berkat Dari Mepelai Pria Bener You Yang sudah Punya Berkat Mepelai Pria Cicipin Mereka Itu Maksudnya Bener Nggak Plead For Davidos Case Dia Udah Hopeless Udah Hopeless Gerenja Agamawi Udah Hopeless Dikuasai Pendetanya Agamawi Udah Hopeless Tapi You Can Dengan Cara Apa You Yang Nyampein Gitu Nyampein Ini Cicipi Bawa Mereka Ke kerjaan Surga Berarti Kalau Pendetanya Atau Agamawinya Rebuk Lain Kalau Ini Plead For Tolong Berarti Perkara Janda Janda Jadi Dia Jadi Gitu Jadi Kalau Bahasa Inggris Learn To Do Good Seek Justice Ya Dari Hati Tuhan Keadilan Tuhan Rebuk Di Oppressor Jangan Takut Sama Pemimpin Agamawi Nabi Pasu Obtain Justice For Orphan Dapatkan Kasih Tuhan Untuk Yang Belum Percaya Atau Yang Belum Kenal Kasih Bapak Plead For Davidus Case Elia Yang Berdoal Elia Yang Bawa Berkat Kerajaan Surga Kepada Janda Sehingga Akhirnya Setelah Mencicipi Jandanya Percaya Tuh Ngerti Ingat Siapa Yang Bawa Tepung Dan Oil Yang Habis Dia Mencicipi Kemudian Dia Melihat Mujizat Tuhan Memberkati Memberikan Kehidupan Kepada Anaknya Yang Mati Akhirnya Bilang Apa Sekarang Aku Tahu Kau Datang Dari Tuhan Cuma Tuhan Mempunyai Kemampuan Untuk Menyamparkan Berkat Kerajaan Surga Kepada Orang Yang Belum Pertaya Belum Kepada Gereja Agamawi Atau Orang Agamawi Supaya Mereka Juga Bisa Mencicipi Berkat Kerajaan Surga Dan Baru Setelah Itu Mereka Bisa Percaya Jadi Elia Tidak Kuliahin Janda Tadi Elia Tidak Meng Kasi Kuliah Enggak Tapi Elia Memberikan Janda Tadi Dan Anaknya Mencicipi Berkat Kerajaan Surga You understand Makanya Kecaplah Dan Lihatlah Baru Kamu Bisa Melihat Gitu Loh Ya Barat Tuhan Terbaik Jadi Jadilah Muri Tuhan Yang Melawan Nabi Palsu Dan Pemimpin Agamawi Yang Kejam Karena Suka Menghakimi Jadilah Muri Tuhan Yang Membela Orang Yang Belum Percaya Yaitu Mereka Belum Anak Yatim Yaitu Mereka Karena Belum Mengenal Bapak Di Surga Jadilah Muri Tuhan Yang Membela Janda Yaitu Mereka Yang Masih Agamawi Karena Belum Mengenal Kasih Kristus Sebagai Bapak Pria Caranya Bagaimana Dengan Membuat Mereka Semua Yaitu Anak Yatim Dan Janda Mencicipi Kerajaan Surga You Can You Anointed To Do That Boleh Tuhan Gampang gak Kasih Bukannya sumber Presampling Kerajaan Surga Boleh Seperti Anakmu Boleh Bagi-bagi Minuman Kepada Temen-temen Yang Datang Doa Diutus Jadi Satu-satunya Diutus Yaitu Hal ini Oke Nah ini Sekarang Marilah kita Berperkara Bagaimana Kalian Jadi Mulai Tuhan Adalah Dimulai Dengan Menerima Hati Tuhan Yang Mengampuni Benar gak Yang Mengampuni Dosamu Dari Merah Seperti Kimizi Menjadi Putih Seperti Saju Dari Merah Seperti Kain Kesumba Menjadi Putih Seperti Bulu Domba Itu Caranya Menjadi Menerima Semua Pengampunan Dosa Tuhan Gampang Gak Gampang Gak Menerima Tuhan Yang S19 Jika Kamu Menurut Mendengar Kamu Akan Setelah Menjadi Murid Tuhan Setelah Menerima Pengampunan Tadi Menerima Hati Tuhan Yang Mau Mengampuni Semua Dosa Tadi Dilanjutkan Dengan Menerima Hati Tuhan Yang Mau Memberi Semua Berkat Kerjaan Surga Di Bumi Itu Kamu Jadi Murid Kalau Kamu Enggak Di Kerjaan Surga Lu Enggak Bisa Jadi Gampang Ngerima Ada Tapi Ngerima Jowo Ngerima Jowo Ngerima Seng Angel Angel Seng Urep Angel Apa Urep Pasrah Hidup Susah Gitu Yang Ini Ngerimanya Bukan Ngerima Itu Ngerima Ngerima Ngerimanya Jowo Terima Nasib Bukan Terima Nasib Terima Hoki Terima Diberkati Gitu Nangkep Enggak Enggak Hoki Karena Lu Selalu Diberkati Jadi Kalau Hoki Sekali Sekali Ini Enggak All the Time Terima Ini Jadi Pengajaran Tuhan Cara Menjadi Murid Tuhan Dimulai Dengan Mau Menerima Semua Hati Tuhan Yang Mau Mengampuni Semua Dosa Kalau Lu Enggak Punya Itu Lu Ngapain Ngayarin Orang Lain Gini Ya Ngayarin Orang Lain Gimana Ya Cuma Bikin Mereka Ngerti Lalu Diajukan Dengan Mau Menerima Hati Tuhan Yang Mau Memberikan Semua Berkat Jadi Jadi Pengajaran Tuhan Dalam Menghadap Tuhan Jangan Menerakan Kaki Tangan Perkayaan Waktumu Dan Dirimu Oh Gak Boleh Pengajaran Tuhan Kebaikan Dan Keadilan Datangnya Dari Tuhan Bukan Dari Kamu Gak Ada So you Can be A good Lawyer Di Dunia Atau Notaris Tapi Di Surga Gak Ada Lu Gak Dipanggil Sebagai Pengacara Di Surga Ya Kaunselernya Yesus Bukan Kamu Ya Pengajaran Tuhan Jadi Murid Tuhan Kamu Bisa Lawan Nabi Palsu Kalau Lu Baikan Sama Nabi Palsu Don't Do That Nabi Palsu Senangnya Apa Selingkuh Sama Kamu Makanya Itu Ada Cerita Kawin Roh Kalau Di Perjanjian Lama Pollen Angel Malekat Yang Jatuh Itu Sukanya Lihat Gereja Disebutnya Gadis Anak-anak Perempuan Cantik Terus Dikawinin Semua Bibinya Jadi Raksasa Yang Jadi Pendeta Agamawi Jadi Perkawinan Dari Gereja Tuhan Dengan Doktrin Nabi Palsu Kuarnya Pendeta Besar Raksaksa Tersebutnya Itu yang nanti Diabisin Di Binatang Itu yang Duduknya di atas Binatang Laut Binatang Darat Yang pelacur Sundal Kita Dipanggil Jadi Menurut Tuhan Dimembela Lakyatim Jadi Orang Belum Percaya Untuk Menerima Untuk Bisa Mengerti Kasih Bapak Dan Janda Siapa Janda Itu Gereja Agamawi Semua Isinya Janda Ya Tidak Mengerti Kasih Kristus Karena Dia Tahunya Kasih Kristus Itu Mesti Bayar Mesti Doa Puasa Mesti Apa Gitu Loh Mesti Baik Baru Diberkati Mesti Perpuluhan Baru Diberkati Mesti Berdoa Puasa Mesti Rajin Ke Gereja Mesti Melayani Mesti Janji Iman Apalagi Ya Pokoknya Banyak Gitu Itu bukan Kristus Kristus datang Aku dipanggil Untuk Melayani Bukan Menerima Bayaran Dari Kamu Gitu Loh Gak Laku Duit Jadi Menurut Tuhan Dimulai Dengan Cara Yang Mau Nerima Hati Tuhan Yang Mau Mengampeni Semua Dosa Sehingga Kamu Waktu Melayani Orang Lain Kamu Dan Kamu Bisa Kamu Sebetulnya Kamu Cuma Nyampaikan Sesuatu Yang Sudah Terjadi Dan Kamu Juga Sudah Di Kerajaan Surga Sudah Menikmati Kerajaan Surga Sehingga Orang Lain Bisa Kamu Berikan Mencicipi Kerajaan Surga Tau Tidak Untuk Orang Lain Mencicipi Kerajaan Surga Apa Yang Murid Kristus Lakukan Satu Berkat Fisik Yes Tapi Sebetulnya Yang Utama Compassion Seperti Tuhan Mempunyai Compassion Atau Murah Hati Kamu Juga Waktu Lu Mengasih Honey Nana Nana Dapet Tony Lu Mengasih Honey Campu Campu Dapet Tapi Love Mesti Compassion Jadi Lu Di Atas Di Tempat Yang Maha Tinggi Lu Mengasih Honey Compassion Dari Atas Kebawah Kamu Udah Di Atas Kamu Mengasih Honey Orang Lain Karena Belum Menikmati Kerajaan Surga Orang Itu Akan Diberkati Tuhan Makanya Itu Ibu Doa Ibu Kasih Dia Mengasih Baby Anak Bukannya Love Karena Love Tapi Dia Kasian Dia Anak Gue Itu Itu Yang Didenger Compassion Love Compassion Dari Yang Privileged Ke Yang Less Privileged I Have Mercy In Whom I Have Mercy I Have Compassion In Whom I Have Compassion You Will Have Mercy And Compassion To Whom You Have Mercy And Compassion That Person Shall Be Blessed Tapi Lu Bisa Sincere Kalau Tuhan Bisa Mengasihi Semua Dunia Lu Bisa Berapa Orang Sincere Itu Yang Di Martyr 13 Buahnya Akan 30 60 Ata 100 Up To You Lu Bisa Sincere Ke Berapa Orang Kalau 30 Orang Itu Family 60 Itu Apa Sama Keluarga Kalau 100 Itu Seluruh Pagi Wiban Orang Batak Ya Or More Jadi yang Mau dibatakin Itu Gue Cuma Bilang Hati-hati Gak Apa Asal Bebannya Jangan Pegang Sendirian Mati Lalu Tapi Lu Pegang Pakai Ini Kuat Kalian Zorga Kuat Bisa Mampu Memberkati Ya Oke Udah ya Nanti Sampai Dua Minggu Lagi Sampai November Oke Kita Tutup Terima kasih Tuhan Karena Segala Berkat Dan Kasih mu Kau Berkati Kami Semua Karena Itulah Kendak mu Terima Kasih Bapak Dalam Namamu Kami Berdoa Amen Sampai